Halo Shows what's up guys, besok gue, gue Skiyal dan kali ini teman-teman kita akan memiliki game Grotopia lagi ya guys ya Sekian lama gue gak main Grotopia, mungkin hampir 3-4 bulan ya dari bulan April mungkin kalo gak salah ya Gue baru main Grotopia lagi karena Grotopia ini gak bisa dibuka pake wifi ya tentunya Jadi otomatis terpaksa banget gue harus main harus pake hotspot ya tentunya dari data gue ya di HP ya tentunya Jadi ya sangat apa-apa, jadi sorry banget ya kalo misalkan gue jarang apa-apa, tapi gak apa-apa Sekarang gue akan coba memainkan game Grotopia dengan suatu profitan nih tentunya Jadi gue akan coba profitan yang mungkin bisa dibilang ini profitan kuno ya tentunya Dan ini pasti udah lama banget orang tau ya, gue yakin banyak orang yang tau Cuman berhubung dengan Grotopia ini banyak yang update tentunya, jadi kan pasti kalian pemula itu pada bingung ya Ini gimana nih kalo misalkan kalian gak bisa BFG ya karena ada batasan maksimal level ya kalo gak salah gue juga kurang tau ya Jadi gue ada solusinya, kita pake cara kuno temen-temen ya Cuman ini profit banget, karena item ini vermeable dan juga bisa dua kali lipat mungkin profitnya Kita juga gak tau ya tentunya, tapi kita akan coba aja dulu Jadi kita akan membuat yang namanya itu Orange Block ya tentunya Dimana Orange Block ini membutuhkan Brixit dicampur dengan Kopisit ya kalo gak salah tentunya Nah itu harganya itu murah-murah banget ya, dua item itu harganya murah temen-temen Bisa antara 100-200 per WL, tapi 200 per WL tuh jarang yang jual ya Mungkin sekitar 140 mungkin per WL atau 150 per WL atau 160 per WL Banyak yang jual segitu ya sih ya tentunya Tapi kita akan coba cari di dua siti tuh ada yang jual di SSP ya Jadi gampang ya kita carinya Kita cari aja SSP yang menurut kalian cheap atau murah Tinggal kalian ke situ aja ya guys ya Jadi langsung mantap gitu ya tentunya Tapi gak apa-apa temen-temen, jadi gue udah nemu SSP nya Mungkin gue akan coba ke World itu dulu ya tentunya sebentar Nah ini dia, ada yang jual Brixit 150 per WL temen-temen Ini main cheap ini ya, karena ini pasti akan cepet habis tentunya Kita langsung aja borong, ini belum ada yang borong ya guys ya Langsung aja kita akan borong, nah disini gue akan coba anggap aja tentunya WL gue itu mungkin cuma 20 WL ya Karena disini kita berandadai sebagai pemula ya Yang gak punya apa-apa ya Tapi gak apa-apa, kita coba borong 839 Berarti kita mungkin dapat sekitar 750 sit ya Dengan ngeluarin 5 WL doang Tapi gak apa-apa, gue akan coba cari lagi Minimal gue punya 1000 sit lah ya untuk Brixit nya tentunya Tapi gak apa-apa, langsung kita akan borong Dan untuk copy sit disini mahal ya guys ya Kalau kalian ada yang nemu 120 lah per WL ya Minimal ya tentunya Ini mahal ya guys ya Kalian beli aja Kalau 90-100 WL, gue itu gak worth it sih Ini serah kalian, kalau kalian mau beli gak apa-apa Tapi sih gak ada yang jual lebih cheap ya guys ya Jadi gue cuma nemu Brixit nya doang Nanti mungkin abis ini kita akan cari untuk copy sit nya, oke Jadi gue akan coba beli dulu, nanti gue akan beli lagi Kalau udah selesai semuanya ya Udah gue beli borong abis ya guys ya Sebentar ya tentunya Mana tadi Brixit gue Ternyata lagi gitu ya Gue nemu copy sit terus mampu per WL Langsung kita borong Dan mungkin gue akan borong sebanyak 1200 ya Tentunya sama nanti mungkin Brixit juga akan gue beli sebanyak 1200 ya Tentunya jadi samain aja Berarti mungkin modal gue sekitar berapa ya 16 WL an ya tentunya Nanti kita akan coba lihat aja Jadi gue akan beli lagi Brixit Karena belum cukup ya untuk Brixit nya ya Tentunya So gue akan beli-beli dulu Dan gue akan kembali lagi Kalau udah selesai semuanya Tuh, mantap Jangan lupa terus sabuk Tentunya 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 ya oke teman dan akhirnya gue selesai untuk ngebeli semua bahan-bahan kita punya ya untuk diksit ada 1200 dan juga untuk popisit ada juga 1200 ya bisa cek aja di glowscan ini teman-teman ya sebentar gua akan klik kalian semua ya biar clear jelas ya tentu ya sudah tuh diksit dan juga untuk popisit ada 1200 teman-teman jadi total WL yang gue pakai untuk kedua ini adalah sekitar 16 WL doang ya jadi satu ini 8 WL ya untuk biksin 8 WL dan juga untuk popi juga 8 WL karena harganya masing-masing sama 150 WL juga ya ya kalau misalkan kalian nemunya 150 WL itu nggak apa-apa kalian beli aja karena ya kurang lebih sama ya paling untuk kalian pakenya 20 WL juga ya nggak apa-apa ya nggak masalah ya dan ya udah anggaplah gua nggak ada WL sama sekali ya di sini nanti gua akan drop-drop dulu DL sama WL gua supaya nggak tercampur nantinya teman-teman ya jadi caranya itu kalian tinggal nge-supply saja kedua bahan ini jadi orange blog ya gampang banget ya in orang-orang kuno jaman dahulu blotopia player tahun 2017 tahu ya dengan hal ini ya tentunya jadi tinggal kita campur aja dicampur dengan kopi dan ini menurut gua sih sebentar doang ya orange blog 16 menit ya 16 menit gitu banget guys jadi ini enak aja gitu ya buat gua jadi kenapa gua milih untuk orange blog ini ya teman-teman gue sambil tanam ya karena kan orange blog ini tuh banyak orang yang mau untuk membikin mes apa ya men-boh blok lah atau kemesh jituan blok lah ya gua nggak tahu pasti ya tentunya cuman orang-orang orang-orang pasti banyak yang butuh dengan hal itu ya tentunya makanya gua disini menyelamatkan kalian supaya bikin aja coba cobain gua aja ya bisa untuk profitan dari orang yang sebelum gini karena ini luar biasa mantep ya dan selagi kita sambil nunggu-nunggu dan ini emang WP nya terkadang kayak gini ya tentunya agr juga setiap kali gua nanam nggak apa-apa ya jadi gua akan skip aja supaya kalian nggak gergetan ya pas kalian ngeliat gua lagi nanam-nanan kayak gini kan pasti jadi ya udah langsung aja gua akan skip supaya kalian nggak gergetan oke guys jadi disini untuk orange blognya udah gua tanam dan udah selesai ya udah ready untuk tarik saja dan disini gua cuman pake UT sama gaya cuman nggak tuh ya jadi ya olah-olah kita penguat tapi ya udah nggak apa-apa ya pakai gaya sama UT ya gaud ya nggak apa-apa ya tentunya sama pakai grosskin juga nggak apa-apa ya guys ya mungkin sama juga gua pakai DCS jadi memulai ya tapi nggak apa-apa lah ya tentunya gua pakai DCS kali masih nggak apa-apa ya kalau kalian nggak pakai DCS nggak apa-apa cuman karena berhubung gua itu pengen profit yang lebih banyak ya guys ya jadi nggak apa-apa mungkin gua akan coba pakai DCS kalau kalian nggak punya nggak masalah sama aja paling profitnya nggak jauh beda ya tentunya ya jadi langsung aja gua akan coba pakai gaud sama UT dan grosskin buat nentuin buahnya ya tentunya ya so langsung aja gua akan harvest menggunakan soro juga masih ya biasanya nggak apa-apa nggak masalah kalau kalian punya pake takut biasa juga nggak masalah tentunya ya apa gua pakai soro aja langsung aja temen gua akan harvest seperti biasa kalau misalkan gua udah selesai gua akan kabarin oke so stay tune aja temen let's go oke temen disini gua udah selesai untuk harvest semua orange block yang udah kita punya ya ada 1200 sip dan langsung aja kita akan cek ada berapa banyak block yang udah kita dapetin ya dari 1200 sip nah disini kan gua pake DCS ya jadi agak lebih banyak ya pastinya tentunya ya so langsung aja akan cek dan disini gua mendapatkan sekitar 4493 ya dibutin jadi 4500-an ya temen-temen ya lumayan banyak untuk orange blocknya temen-temen ya dan juga dapet seednya ya dari harvest sekitar 230 lumayan eh sekarang gua akan pengen coba untuk ngetes hit di orange block ini ya gua nggak tau sih ya ngetes hitnya berapa ya mungkin umum lah ya sama kayak block biasa wajarnya ya harusnya sekitar 5 atau nggak enggak 6 hit ya lumayan keras tapi nggak terlalu keras banget lah ya kayak steel block gitu ya sebenernya so oke coba kita akan tes berapa hit untuk satu block dari orange block ini kita akan coba hitung ya 1 2 3 4 5 6 ya limit doang ya tentunya limit doang untuk orange block jadi kita akan langsung aja untuk eh ngancurin dengan metode pemula ya biasanya kan pemula kayak gini ya tinggal ditaruh kayak gini terus nge-break dorong ya dikannya ya tentunya oke langsung aja btw ini ngelag banget ya jadi sorry banget kalau kalian kalian agak kesel kalau ngeliatin kayak gini tapi ya udahlah ya tentunya ya dan yaudah gua akan coba kasih tunjuk kalian keklik-klikannya aja sedikit aja cuplikannya dalam nge-break price book ini kalian langsung aja let's go cuy ya dekat top kemakan ya guys ya mantap ya oke teman-teman dan disini gua udah selesai untuk menghancurkan semua orange block yang udah kita punya ya teman-teman ya kurang lebih sekitar 4500 490-an ya kalau nggak salah teman-teman dan memakan waktu sekitar kurang lebih 4-5 jam ya untuk menghancurkan orange block ini masih nggak butuh 4 jam ya teman-teman ya mungkin bisa 3 jaman cuma karena emang gua nggak istirahat ya gua istirahat istirahat aja ya teman-teman ya jadi gua nggak non-stop gitu ya ya berakhir pas 6-5 jam ya kalau kurang lebih sekitar segitu ya teman-teman ya udah langsung aja kita akan cek berapa banyak sih yang kita dapetin dari ngancurin 4500 orange block ini ya teman-teman ya disini kita akan cek aja langsung ya kita mendapatkan sekitar 1481 orange block sheet ini bisa kita jual mungkin ya defending aja teman-teman dan ini banyak yang cari gua yakin banget nih harganya ini sekitar 25-40 per WL teman-teman cuman kalau 40 per WL itu terlalu cip kalau kita jual jadi mungkin gua akan coba jual tengah-tengah aja tentu ya sekitar 30 per WL-an ya karena banyaknya nyari 30 per WL tapi kalau misalkan emang nggak laku ya mungkin gua akan coba murahin ya jadi 35 per WL otak-otak paling gua murahin 30 per WL tetap ya cuman kalau misalkan terlalu laku ya 30 per WL berarti harganya sekitar 25-30 per WL gitu ya tentunya dan ya langsung aja kita jual 30 per WL kalau kalian jual 25 per WL bisa aja sih tentunya cuman menurut gua sih eh susah ya karena PSP shop itu banyakan yang jual 25 per WL dan ya lakunya cuman dikit nggak langsung habis gitu ya Jadi coba aja gua jual 30 per WL dan kita akan lihat berapa banyak WL yang kita dapetin dari ngejualin 30 per WL itu oke gua akan pindah-pindahin dulu sebentar temen-temen dan langsung aja nanti gua akan jual di discord server ihemo aja ya guys ya oke langsung aja let's go oke seperti yang kalian lihat sendiri disini chronis block kita itu udah sold dan abis ya temen-temen gua nggak ubah-ubah harga tetep 30 per WL dan langsung habis kurang lebih sekitar 40 menit-an ya gue baru langsung habis dan kita coba cek dulu sih di video ada ada banyak ya ada si Octopus S sama si Hot Racing ya lumayan lumayan banyak dan oke langsung aja teman-teman kita akan ambilin dulu untuk WL nya ada berapa kita juga nggak tahu ya teman-teman langsung aja coba gua akan ambil dulu semoga nyampe 50 WL ya harus sih nyampe tapi nggak tahu ya oke kita akan ambil dan ada 49 WL kita withdraw dulu ya guys ya ini masih tetep sama ya 30 per WL dan belum gua ubah sama sekali teman-teman dari tempat 49 WL dari modal kita kemarin itu 16 WL ya kalau nggak salah jadi total profit yang kita dapetin ya kita nggak nambah apapun kita nggak pakai full pack karena percuma kalau pakai full pack sama aja guys malah yang ada kalian jadi total modal total modal gua kan bahwa ya jadi profitnya ya klink profit kita adalah sekitar 33 WL kita kan drop bener-bener ya bener 33 WL berarti tiga kali lipatnya ya guys ya dari eh modalnya modal 16 dan dapet 49 WL tiga kali lipat lebih 1 WL keren nggak sih mantap ya guys ya jadi ya ini ini sebenernya ini profitan kuno ya yang biasa itu pemula-pemula itu bisa bikin profitan kayak gini ini udah jarang banget dilakuin orang biasanya orang lain itu gak langsung ngejual orange block dan kalau kalian terbataskan budget ya kalian langsung jual nggak apa-apa biasanya ini bisa dibikin rainbow block ya teman-teman ya cuman ya kalau kalian emang budgetnya kurang bisa kalian jual aja gitu tapi ini itemnya jualnya permeable ya guys jadi kalau misalnya kalian udah dapat 1400 sit ya kayak tadi gua 1440 ya setiap lagi terus karena akuin ulang lagi gitu lebih profit cuman lebih capek aja ya nah oke jadi ini menurut gua profitan kayak gini lumayan worth it ya tapi menurut kalian gimana misalkan kalian komen di bawah ini ya guys ya oke teman-teman jadi segini dulu video buah kali ini jadi bagi tonton yang suka jangan lupa like share dan komen video ini ya dan juga jangan lupa untuk subscribe channel gua supaya lebih semangat lagi gua ya guys ya so seperti biasa selamat datang senang gua sekian gua pamit untuk TV see you next video peace out